Itu ilegal dalam pengkhianatan, kedua itu kebiasaan Pak Agung Lasono, dia pecah golkar, dia bikin tandingan kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan, dan PMI hanya ada boleh satu dalam sebuah negara, ada boleh dua. Jadi kita suruh lapor ke polisi, kalau ada yang melaksanakan ilegal. Menyampaikan bukti ada dukungan, minimum 20% dari peserta, 20% dari jumlah suara. Bagi petahanan, tidak ada ketentuan tersebut, itu ada berpilih tersendiri. Nah, kami sudah sampaikan, dan tentu tiap-tiap surat suara dukungan itu sudah didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan sebelumnya oleh paniknya. Jadi, kami tidak membuat format sembarangan, membuat format sendiri, tapi semuanya sesuai dengan ketentuan. Misalnya, harus pakai stempel para menangusiaan. Misalnya kalau ada dari kabupaten Seragen, ya dari PMI Seragen, oleh keduanya, bukan oleh biaya yang tidak punya kaitannya, semua itu dilaksanakan. Dan itu bukan pekerjaan yang sulit, ya setiap obatannya, ada ketuanya dan ada alat-alat administrasinya. Sehingga tidak terlalu sulit, sehingga kami dapatkan lebih dari 20%. Kemudian mengenai apakah ada sudah ada usaha-usaha, sebetulnya dari kemarin kami datang ke MUNAS itu sudah menunjukkan kami ada usaha untuk selalu berbaik-baik hati. Tapi kemudian responnya seperti sekarang. Gak pun bicara, ya. Jadi, silahkan, silahkan, dari Kalimantan Barat. Eh, pernah, Kalten. Dari Kalten. Jadi, demikianlah, kami tidak ada juga penginginan untuk menang-menang terus. Ada waktunya terbuka. Kami sudah menyampaikan secara jelas bahwa bukan dibuat-buat, tapi soal dukungan. Soal dukungan itu lebih dari 240 dukungan dari daerah. Sebagai syarat untuk bisa maju sebagai calon, maka dukungan itu disarankan 20%. Kita lebihkan. Tapi kemudian kita dikecewakan, mereka kata ternyata hitungannya di alam hanya 6%. Tanpa ada kompetensi dari yang mereka memeriksa. Tanpa ada hak yang diberikan oleh MUNAS kepada yang belum berindikasi. Mestinya harus ada. Hal-hal seperti itu menemukan kekecewaan dan pertanyaan. Kenapa sih? Sehingga malah ada diantara teman-teman yang memandang ini ada indikasi kuat untuk tidak boleh ada kontestasi lain. Kontestan lain. Tunggal. Ada pesan seperti itu. Sehingga pembicaraan dibatasi, main diatikan, semuanya itu membuat mampet saluran-saluran berbicara. Dan kalau sudah mampet, jangan timbul macam-macam. Untunglah kami mengingatkan untuk tidak ada kerasa, tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan hakiki dari keberadaan Kalmarah Indonesia. Jadi tetap kita dalam suasana damai, kita kumpul di sini tetap suasana tidak ada permusuhan. Kami tidak membiasakan diri untuk membangun permusuhan. Kami terbiasa untuk membangun persahabatan dan perkawannya. Baik. Yang berikutnya, soal ada yang hadir oleh organisasi yang dipecat dan sebagainya saya kira. Kami menganggap dia itu semua adalah insat-insat Kalmarah Indonesia. Bukan terikat pada masalah-masalah administrasi saja. Tapi dia sepanjang punya concern untuk membesarkan Kalmarah Indonesia. Semangat untuk tetap memberikan pengabdian kepada masyarakat. Membantu, menolong, terutama yang terkait dengan masalah dan donor darah. Dan masalah-masalah lain saya ingin akan terbuka. Sepanjang dia bebas merdeka, silahkan. Soal dia dipecat atau tidak itu kan sangat relatif. Hari ini dipecat, usaha bisa muncul lagi. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati